Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our second session di Mata Kuliah PKBB IT, Pengembangan Kreativitas Bahasa Berbasis IT, Informasi Teknologi. So, we will come to group 2 dari sesi TBI A, yang seharusnya tadi jam 11, tapi karena oke namanya IT, kadang-kadang ada hal-hal yang di luar kenali kita, ada updates namanya, perbaruan-perbaruan system, so you need to keep yourself updated. Laptop juga seperti itu, part of the technology. Okay, now I'd like to continue the presentation for... Ada tiba-tiba my Zoom is out, I don't know what happened. I'd like to... Ini masih ada yang mau gabung dengan kita. I admit all, okay. I'm going to share screen. Share. Okay, this one. Semilai rumah norem, I hope that there is nothing wrong happening again. Tadi just suddenly out like that. Okay, so we will have space for group 2. Silahkan yang mau presentasi, grup kedua di sesi 3 TBI A. Ini namanya siapa ini? Silahkan. Selamat malam, Larissa. Ya, silahkan, boleh. Sure. Okay, sebentar. Okay, all right. Bisa dilihat slide-nya? Masih slide pertama, mister. Okay. Ini? Bisa? Oke, yang pertama ada Raudah dengan NIM 2.014. Mungkin sebaiknya videonya di-off-kan saja kalau sinyalnya enggak ini. Lanjut, Rizal. Oke, ya, lanjut. Lanjut. Baik, anggota dari kelompok kami, ada saya sendiri dengan... Oh, lanjut dulu, saya. Ya, ya. Ada saya sendiri, Raudah, 2014.05.0027. Kemudian yang kedua, Sofia Dewi Meiza dengan NIM 2.014.05.006. Ega Pamela Mukti, 2014.05.0016. Kemudian Rindu Rahayu, 2014.05.005. Intan Puspita, 2014.05.0022. Indah Diwainita Putri, 2014.05.004. Kemudian terakhir, Yulika, 2014.05.0010. Next, usah. Oke, untuk step to create English learning, kami ingin, rencana ingin membuat video dari video pembelajaran bahasa Inggris dari aplikasi Insure. Okay, for the first, first, if you don't have the Insure application, you can download it on, in the Play Store app or App Store. Next. After download the Insure application, open the application. And after that, opening, after you're opening the application, you don't need to register because the application is quite easy to use. And there are several options for editing photos or videos. Please choose the one you need. And this matter, we select, and this matter, we select video. Okay, next, next slide will continue by my partner, Ega Pamela Mukti. After you click the video option, option for the video size, you want will appear, then select the video size you want. So, after that, automatically the videos in your gallery will appear. Please select the video size you want. Setelah itu, secara otomatis, video yang ada di gallery kita itu akan muncul. Kemudian, kita mau memilih saja video yang mana yang akan kita gunakan. Oke, selanjutnya akan oleh teman saya, siapa ya? Nggak tahu siapa temannya. Siapa selainnya? Siapa selainnya? Oh, ya. Oke, next. After all the video, you choose, you will automatically enter the editing homepage. There will be many editing options you want. And make videos accurate and possible according to your tips. Jadi, setelah itu, kita bisa memilih video mana yang mau, yang akan kita edit. Nanti, setelah kita pilih, di dalam aplikasinya itu akan tersedia banyak sekali matchpadding. Dan kita bisa mengkriasi video yang seperti apa yang mau. Sekian, next. Oke, right. Semuanya apakah sudah menjelaskan? Sudah enggak. Rindu Rahayu tadi sudah? Rindu sinyalnya bermasa misal. Oke, baik-baik. Nah, hujan ya. Rindu, kemudian berarti Rindu yang akan mengirimkan final project-nya atas nama kelompok ya. Intan, Puspita? Ada Yulika, Indah, Intan. Yang ada Sofia, Rauda, Ega. Oke, berarti cuma tiga ya. Yang empat tidak. Oh, Rindu ada ya, Rindu ada ya. Rindu tadi sudah menjelaskannya ya. Oke, baik-baik. Berarti yang tidak ada karena gangguan teknis, Intan, Indah, dan Yulika. Baik. First, pertama saya komentari terlebih dahulu PowerPoint. Kalau untuk PowerPoint, kalian nanti kalau belajar academic and professional speaking misalnya, ini kalau tata letak warna ini bagus, namun pewarnaan untuk huruf atau font ini tidak begitu kontras. Jadi, font-nya jadi tidak terlalu jelas dibaca ya. Kalau tulisan ini, kalau dari jauh. Kalau untuk di depan laptop, this is clear. I can read this. Spelling juga oke, bagus. Jenis font yang digunakan bagus. Namun, kalau dilihat dari jauh, nanti ini kalau bisa cari font yang, kalau warnanya, latarnya terang seperti ini, ada gradasi, warna terang ke gelap, maka pilih font yang agak norak. Misalnya kuning, hijau muda, misalnya atau warna hitam. Yang pokoknya yang norak, yang ngejreng. Karena latarnya kan sendu ini warnanya. Sendu, bukan senang duit. So, it means a little bit different kalau dia warnanya gelap. Kalau warnanya latarnya gelap, berarti hurufnya warnanya terang. Kalau latarnya warna terang, berarti font-nya harus warna gelap. Gradasi warna. Jangan warna yang sama. Nah, saran saya berikutnya, ini juga, ini jenis font-nya. Kalau ini formal, kepala boleh heading seperti ini. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini kalau bisa font-nya yang jangan kapital seperti ini. Warna hitam misalnya. Warna hitam atau warna navy blue atau biru donker. Gak apa-apa, ini bagus. Nanti warnanya, warnanya itu yang harus dilihat. Kemudian, kalau ini, seperti ini, ini menarik ini gambarnya. Jadi, menonjol. Mereka kontras warnanya. Kemudian ada panah. Orang nanti akan dari sini, cara mata orang melihat itu adalah dari heading, lalu turun ke bawah, kemudian ke gambar, baru ke kanan. Dan ini kan kalian menggunakan lingkaran. Kalau menggunakan lingkaran, kalau bisa font-nya itu penuh di sini. Penuh, besar seperti itu. Kemudian, dan kalau bisa warnanya hitam. Kasih warna hitam. Jangan warna putih begini. Kalau warna putih dengan latar warna yang terang juga seperti ini, nanti kesannya gak terlalu kontras. Berikutnya. Nah, kalau ini bagus ini. Tiba di sini jelas gambar. It's clear, kemudian font-nya juga, ini warnanya juga bagus, putih, dan sekelilingnya navy blue, biru-biru donker seperti itu. Dan ini membuat font-nya itu menonjol. Jadi, mata orang langsung melihat, oh, ini tekstnya. Beda dengan yang tadi. Nah, ini. Ini gak terlalu hidup dia nanti. Gambar, oke, good. Posisinya. Ini juga, ini bagus. Jelas. Kemudian, ini juga, ya, fine. Good. Spelling komanya, perhatikan ya. Avert. Ini apa ini? Avert. Avert that. Seharusnya after. After that. Cek lagi spelling-nya ketika kalian mau buat PowerPoint untuk presentasi. Cek spelling. Cek kosa katanya. Cek gramatikanya. Agar jangan, apa ya, nanti kalau kalian jadi guru, bisa buat PowerPoint kepada siswa. Bayangkan kalau grammar atau spelling-nya ada yang keliru kan malu jadinya sama siswa. Perfect mungkin relatif ya. Tapi at least hal-hal sederhana seperti ini bisa kita perhatikan dengan baik. Selanjutnya, nah ini kalau kita ingin menonjolkan gambar, selalu perhatikan. Boleh gambar dua, satu seperti ini. Dan satu lagi kalian buat versi horizontal gambar ini. Versi horizontal. Agar kita bisa enak ngomongnya begini. Menggunakan aplikasi in-shot akan memunculkan gambar seperti ini. Nah, ada pilihannya kanvas, musik, stiker, teks, filter, dan lain sebagainya. Di HP kita menggunakannya, nah gambar satu lagi di sini. Horizontal. Seperti itu. Jadi, antara PowerPoint dengan penjelasan kita bisa sinkron. Itu tujuannya. Ini juga font-nya bagus. It's very interesting. Perhatikan titik koma. After all the videos you choose. You chose. Ini kan past 10. After all the videos that you chose. You will, in the future, you will automatically enter the editing homepage. There, huruf capital, there will be many editing options that you want. And make videos as kreatif as possible according to your taste. Menurut selera Anda. Oke, fine, good. Nah, kemudian. Nah, ini kan karena membuat video. Tentu videonya nggak mungkin diputar di sini. Nanti kalian bisa kalian kirimkan ke group email project. Biar nanti saya lihat filenya seperti apa. Nanti saran saya, perhatikan ini. Termasuk kalau di video nanti. If you want to make a video, perhatikan kontras font-nya, tata letak hurufnya. Boleh bikin stiker yang lucu, segala macam. Perhatikan untuk siapa video ini. Kalau kalian membuat video untuk milenial, misalnya generalnya secara umum, ya fine. It's okay pakai stiker yang lucu-lucu. Misalnya yang cuddling, kupu-kupu. Misalnya yang lucu-lucu, fine. Tapi kalau videonya digunakan untuk bahan ajar, misalnya, yang diputar di sekolah, pewarnanya boleh yang menarik, yang cute, misalnya. Namun ada unsur rapi di video itu. Perhatikan itu. Kalau mengandung video orang-orang, kita lihat settingnya di mana dan huruf yang digunakannya seperti apa. Lihat seperti ini. Di sini ada foto orang-orang yang menggunakan beberapa pakaian. Beberapa pakaian. Memang beberapa pakaian. Nah, lihat warna-warnanya ini. Kira-kira font-nya warna apa yang bagus kalau digunakan di sini. Warna apa bagusnya. Kalau warna hurufnya di sini apa bagus. Anyone wants to say something? Ayo, coba. Digambar ini. Kalau kalian menggunakan huruf yang berwarna hitam, video kalian jadi tidak menarik. Kesannya jadi gelap. Udah banyak yang warna gradisnya hitam. Kalau paling bagus di sini warna yang dominan adalah warna putih atau warna kuning. Kuning yang terang. Atau warna orange yang muda gitu. Jangan orange yang tua. Apalagi merah. Warna merah. Warna hijau muda di sini juga bagus asalkan jenis hurufnya hati-hati yang dipilih. Jangan terlalu kecil. Karena pilih yang bold. Kalau kecil nanti tidak terlihat di semua orang. Ada juga pilihan yang seperti highlight itu background-nya seperti di Stabilo begitu tulisannya. Background-nya warna seperti ini. Nah, ini highlight. Ini namanya highlight. Di font-nya ini boleh kalian pilih yang font warna lainnya. Warna putih atau warna kuning. Background-nya gelap. Atau sebaliknya. Kalian pilih yang background-nya terang. Font-nya gelap. So, it's a matter of taste. Betul di sini. It's a matter of taste. Tapi ingat, video, audio, apapun yang kita sajikan ke publik itu sebaiknya memang harus bisa accessible. Maksudnya adalah harus bisa di... Kalau itu teks harus bisa dibaca dan jelas. Kalau dia audio harus bisa terdengar. Nah, jangan kecil sekali atau terlalu besar sekali. Jangan. Jadi, itu saran saya kalau membuat video atau audio. Kita... Itu teorinya. Kita tidak sampai kepada tingkat profesional terlalu perfect. Nggak. At least dengan cara seperti ini. Jadi, one of you know how to make a video. Kita tidak promosi aplikasi ini. Tidak. We don't promote this one. We actually try to share the knowledge one another. Bagaimana mengedit dan membuat video dalam presentasi ini. Kalau yang tadi kan membuat gambar untuk bahan ajar yang nanti bisa dimasukkan ke dalam PowerPoint atau ke dalam aplikasi seperti ini juga untuk di-edit jadi video. Jadi, dia istilahnya tersinkronisasi. Itu yang dimaksud dengan bank data tadi. Banyak data-data karya-karya yang bisa digunakan. Dari audio, video, segala macam bisa digunakan. Kemudian, silakan. Oke. So, that's the PowerPoint from group 2 dari TBI-A. Jadi, kita sudah membahas dua aplikasi. Saya stop share di sini. Tadi di sesi pertama kita melihat presentasi dari grup 2 TBI-B dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan sekarang grup 2 TBI-A dengan aplikasi InShot. Berarti keluaran yang nanti berbeda. Yang satu gambar, yang satu video. Kalau video akan lebih menarik lagi kalau nanti di awalnya ada intro. Misalnya nanti kalian tampilkan nama-nama siapa. Perhatikan font-nya. Jangan seperti tadi latarnya putih, font-nya biru muda. Itu sangat apa ya. Memang bisa terbaca. Namun, tidak semua kondisi kita bisa melihat seperti itu. Lagi kalau dia di luar misalnya, sedang berada di teras, lagi terang-terangnya, font-nya seperti itu tidak akan bisa terbaca. Oke. Jadi, itu saran saya untuk kelompok kedua. Perbaiki. Waktunya nanti kalian kirimkan di minggu ke depan di email Google Group itu. Untuk grup satu, silakan dikirimkan file presentasinya dan juga file final project-nya. Tidak apa-apa, silakan. Karena kemarin itu ada kondisi saya tidak bisa langsung online zoom seperti ini. dan dikirimkan final project tersebut, pastikan memang semuanya terlibat di dalam membuat final project. Dan yang kedua, catatan saya, jangan lupa isi absensi di Google Form. Kenapa? Karena ada beberapa mahasiswa yang tercoret oleh sistem namanya karena baru lima kali hadir. Ada misalnya seperti, apa namanya dokumen ini? Oke. Let me see. Sebentar. Ini dokumen saya. yang memang saya simpan dan setiap kali kalian isi Google Form itu saya print dan saya laporkan. Nah, seperti misalnya ini. Mana dia? Pekat. 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 Nah, ini. Arisko Aditya Penges 2. Nah, di sini baru dua kali di sini yang mengisi Google Form. Jadi, sistem mencoret. Nah, gimana cara saya nanti itu mengaktifkan? Karena nanti ditanya mana bukti perkuliannya Bapak atau Ibu. Nah, tentu saya print yang dari Anganda di dalam Google Form. Nanti kalau misalnya namanya ternyata dua hari kemudian mengisi absensi. Nah, gimana cara saya menjelaskannya? Karena yang lainnya serentak di jadwal yang sama. Oke. Seperti itu. Ini dia. Oke, let me show you. Seperti ini. Can you see this? Bisa dilihat? Nah, seperti itu. Itu laporannya. Jadi, nanti dilaporkan secara berkala. Dan di akhir semester nanti akan saya laporkan ke pihak fakultas. Ini mahasiswa yang menghadiri perkulian secara online. Makanya proses perkulian kita ini saya record, saya upload ke YouTube. Agar nanti bila di kemudian hari ada yang bertanya. Apa benar ada proses perkulian? Nah, ini buktinya. Itu satu. Yang kedua, mahasiswa bisa melihat kembali proses pembelajarannya nanti. Oke, so that's the main thing for our class. Kita cukup jam 15.08 sekarang di laptop saya. Saya rasa cukup untuk dua kelompok. I'll see you again next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meeting ke-13 lagi ya. Meeting ke-10 kita tidak ada Zoom. Eh, sorry. Meeting ke-12 tanggal 10 kita tidak ada Zoom. Tanggal 17 November kita Zoom. Meeting ke-13 kelompok ketiga. Oke. All right. Have a good day, everyone. Thank you, Mr. You're welcome. Thank you, Mr. Thank you, Mr. Terima kasih telah menonton